Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi ada 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam musibah di Mina Arab Saudi. Tiga diantaranya meninggal dunia dan satu orang masih dirawat di rumah sakit Anur Mekah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri M. Iqbal membenarkan adanya Jamaah Haji Indonesia yang menjadi korban. Tiga orang yang meninggal dalam insiden tersebut atas nama Hamid Atwi Jamaah Haji asal Surabaya, saya Jamaah Haji asal Batam dan satu warga negara Indonesia yang belum dapat teridentifikasi identitasnya. Namun dari gelang yang ditemukan di tempat kejadian terdapat gelang Maktab 02 yang berarti Jamaah Haji asal Probolinggo. Selain korban meninggal terdapat satu korban luka serius dengan kondisi kritis yang dirawat di rumah sakit Anur Mekah. Kementerian Luar Berkoordinasi kepada Kementerian Agama agar Kementerian Agama menghubungi keluarga masing-masing yang menjadi korban. Ada tiga WNI yang meninggal sejauh ini, yaitu pertama atas nama Hamid Atwi berasal dari Surabaya, kemudian Sayyah berasal dari Batam, dan satu lagi korban meninggal dunia yang kita belum ketahui identitas persisnya sampai saat ini, namun berdasarkan identitas gelang yang digunakan kemungkinan berasal dari Maktab 02 yang berarti Maktab yang berasal dari Probolinggo. Satu lainnya dalam keadaan luka serius dan dalam kondisi kritis saat ini sedang dirawat di rumah sakit Anur di Mekah. kemungkinan atas seluruh besar BKB ni bisa tukung Tanaka. pada Slelati Perintah, saya akan menentukan Mara Fati Kementerian Agama,